Salam Sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini Sebelum kita mulakan berita pada hari ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Sila tinggalkan komen anda Denyut Nadi Suara Rakyat terus bergema di channel ini Salam Sejahtera Malaysia Sekali lagi, terima kasih kepada kamu yang sudah support channel kita ini Ini bukan channel saya sebenarnya Ini channel kita Kerana apa? Kerana kita mahu Channel kita ini akan menjadi channel yang besar Dan menjadi suara bagi rakyat Terima kasih kepada yang sudah bersama dengan channel ini Sejak dari subscriber 1 sampai sekarang ada 250,000 subscriber Terima kasih Dan bagi kamu yang pertama kali bersama dengan channel ini Channel kita ini Saya mohon untuk tekan butang subscribe Supaya kita bantu channel ini membesar Untuk menjadi suara yang akan sangat berpengaruh Boleh sampai ke telinga Perdana Menteri kita Tuan-tuan dan perempuan Gandingan mantap Gandingan mantap Pasti terjadi Dan formula-formula boleh menjadi Gandingan mantap Gandingan mantap diantara Tengku Zafrul dan Rafizi Saya sudah boleh hidup Bahawa gandingan Bahawa gandingan dua orang ini akan membuat Negara Malaysia mudah-mudahan Kalau tidak ada aral melintang Negara Malaysia akan sekali lagi Digelar Dipanggil Dan dihormati Sekali lagi akan mendapat jolokan Harimau Asia Haa Sekali lagi akan mendapat jolokan Apa The The great power of Asia In economy Haa Tengoklah Saya betul-betul yakin Gandingan Tengku Zafrul dan Rafizi Adalah satu formula tepat Untuk meyakinkan pasaran Dulu Anwar Ibrahim Anwar Ibrahim dulu Dia Pernah Jadi Dapat Anugerah Menteri Keuangan Paling hebat Di Asia Dan Salah seorang Menteri Keuangan Terbaik dunia Ketika itu Malaysia Amat-amat Dihormati Dita'kuti Disegani Dan pendapat-pendapat Daripada Malaysia Memang betul-betul Kerana respect Kenapa? Kerana Hebatnya Anwar Ibrahim Sebagai Menteri Keuangan Pada ketika itu Sampailah Tiba-tiba Entah apa terjadi Ada orang mungkin Rasa panas Akhirnya Dia pun Tiba-tiba Dikenakan Banyak macam Hukuman Masuk penjara Kena Tibailah Kena balun Haa Oke Jadi Itu pertama Gandingan Nombor satu Ketuanya Ialah Anwar Ibrahim Haa Jangan lupa Dengan adanya Gandingan Kedua Dan ketiga Kepada Anwar Ibrahim Iaitu Gandingan Seterusnya Siapa lagi Kalau bukan Rafi Ziramli Dengan Dengan Gandingan Rafi Ziramli Nanti kita Tengok Apa Jadi Kepada Ekonomi Malaysia Saya Yakin Akan Menjadi Paling Hebat Dalam Sejarah Bayangkan Tiga Orang Tiga Manusia Tiga Otak Antara Paling Hebat Bergabung Menjadi Satu Formula Terbaik Rafi Z Dengan Kecekapannya Rafi Z Dengan Kecekapannya Dengan Kehebatannya Di dalam Forensik Kewangan Di dalam Formula Formula Untuk Ekonomi Dan Digandingkan Pula Dengan Perdana Menteri Menteri Kewangan Dengan Digandingkan Pula Menteri MITI Menteri Miti Kita yang Baru Rafi Z Menteri Ekonomi Memang Ini Luar Biasa Kita akan Nampak Nanti Satu Perkembangan Yang Memang Luar Biasa Belum Pernah Terjadi Di Malaysia Tunggulah Nanti Okey So Denyut Nadi Suara Rakyat Bergembang Di channel Ini Tunggu Nanti Saya akan Berikan Satu Lagi Apa itu Reaction Untuk Menteri Menteri Kabinet Kita Jumpa Lagi Tekan Butang Subscribe Bye Malaysia Salam Sejahtera Malaysia Sekali Lagi Terima Kasih Kepada Kamu Yang Sudah Support Channel Kita Ini Ini Bukan Channel Saya Sebenarnya Ini Channel Kita Kerana Apa Kerana Kita Mahu Channel Kita Ini Akan Menjadi Channel Yang Besar Dan Menjadi Suara Bagi Rakyat Terima Kasih Kepada Yang Sudah Bersama Dengan Channel Ini Sejak Dari Subscriber Satu Sampai Sekarang Ada 250 Ribu Subscriber Terima Kasih Dan Bagi Kamu Yang Pertama Kali Bersama Dengan Channel Ini Channel Kita Ini Saya Mohon Untuk Tekan Butang Subscribe Supaya Kita Bantu Channel Ini Membesar Untuk Menjadi Suara Yang Akan Sangat Berpengaruh Boleh Sampai Ketelinga Perdana Menteri Kita Tuan Tuan Dan Puan Gandingan Mantap Gandingan Mantap Pasti Terjadi Dan Formula Formula Boleh Menjadi Gandingan Mantap Di antara Tengku Zafrul Dan Rapizi Saya Sudah Boleh Hidu Bahawa Gandingan Diorang Dua Orang Ini Akan Membuat Negara Malaysia Mudah Mudahan Kalau Tidak Ada Aral Melintang Negara Malaysia Akan Sekali Lagi Digelar Dipanggil Dan Dihormati Sekali Lagi Akan Mendapat Jolokan Harimau Asia Haa Sekali Lagi Akan Mendapat Jolokan Apa The The Great Power Of Asia In Economy Haa Tengoklah Saya Betul Betul Yakin Gantingan Tengku Zafrul Dan Rafizi Adalah Satu Formula Tepat Untuk Meyakinkan Pasaran Dulu Anwar Ibrahim Anwar Ibrahim Dulu Dia Pernah Jadi Dapat Anugerah Menteri Keuangan Paling Hebat Di Asia Dan Salah Seorang Menteri Menteri Keuangan Terbaik Dunia Ketika Itu Malaysia Amat Amat Dihormati Ditakuti Disegani Dan Pendapat Pendapat Daripada Malaysia Memang Betul-betul Kena Respek Kenapa Kerana Hebatnya Anwar Ibrahim Sebagai Menteri Sebagai Menteri Keuangan Pada Ketika Itu Sampailah Tiba-tiba Entah Apa Terjadi Ada Orang Mungkin Rasa Panas Akhirnya Dia Pun Tiba-tiba Dikenakan Banyak Macam Hukuman Masuk Penjara Kena Tibailah Kena Balun Oke Jadi Itu Pertama Gandingan Nombor Satu Ketuanya Ialah Anwar Ibrahim Jangan Lupa Dengan Adanya Gandingan Kedua Dan Ketiga Kepada Anwar Ibrahim Iaitu Gandingan Seterusnya Siapa Lagi Kalau Bukan Rafi Ziramli Dengan Gandingan Rafi Ziramli Nanti Kita Tengok Apa Jadi Kepada Ekonomi Malaysia Saya Yakin Akan Menjadi Paling Hebat Dalam Sejarah Bayangkan Tiga Orang Tiga Manusia Tiga Otak Antara Paling Hebat Bergabung Menjadi Satu Formula Terbaik Rafi Z Dengan Kecekapannya Rafi Z Dengan Kecekapannya Dengan Kehebatannya Di dalam Forensik Kewangan Di dalam Formula Formula Untuk Ekonomi Dan Digandingkan Pula Dengan Perdana Menteri Menteri Kewangan Dengan Digandingkan Pula Menteri MITI Menteri MITI Kita Yang Baru Rafizi Menteri Ekonomi Memang Ini Luar Biasa Kita Akan Nampak Nanti Satu Perkembangan Yang Memang Luar Biasa Belum Pernah Terjadi Di Malaysia Tunggulah Nanti Oke So Dinyut Suara Rakyat Bergemar Channel Ini Tunggu Nanti Saya Akan Berikan Satu Lagi Apa Itu Reaction Untuk Menteri Kabinet Kita Jumpa Lagi Tekan Butang Subscribe Bye